KEMRIAHAN FESTIVAL PRAHU HIAS Kemriahan Festival Prahuh Hias terlihat di Pantai Logendegi, Camatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Selasa Siang. Ratusan kapal hias dengan berbagai bentuk dan hiasan menyemarakan kawasan muara Sungai Bodo. Lebih dari 120 perahu hias kreasi para nelayan ini mengikuti lomba perahu hias dalam rangkaian Sedekah Laut Nelayan di Pesisir Selatan Kebumen. Meski baru pertama kali digelar, festival perahu hias ini disambut baik para nelayan dengan mempersiapkan perahu hiasnya. Ya coba-cobalah mungkin karena suasakan sedang buruk jadi kita ikut lomba lah, sepatah kita menang. Tapi sulit dua minggu, satu-satu minggu kita boleh bikin ini mau buat apa, buat ini, buat itu nanti kan sama-sama. Jadi kita nggak boleh sama-sama, kita dibikin satu-satu. Ini baru pertama kali ya? Ya ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali. Iring-iringan perahu hias ini pun sontak menjadi daya tarik wisatawan di kawasan wisata Pantai Logending. Limbunnya hutan mangrove di sepanjang Sungai Bodo hingga pemandangan alam pegunungannya indah menambah kemeriahan arak-arakan perahu hias. Mendukung sekali dengan kegiatan ini, terutama untuk tariwisata. juga untuk meningkatkan nelayannya, supaya nelayannya ini terangkat, dan nelayan itu punya kreativitas. tradisi sedekah laut dengan festival perahu hias ini mendapat respon positif dari pemerintah setempat. Pemkap Kebumen rencananya akan menjadikan kegiatan ini menjadi event tahunan di Kebumen. Tadi yang sudah mendaftarkan kepanikias sudah 81 perahu hias, sedangkan perahu pengiringnya kurang lebih ada 60 perahu pengiring yang tanpa dihias. Alhamdulillah untuk masyarakat nelayan, karena kemarin itu pada waktu kegiatan musawarah, ini merupakan agenda tahunan, mereka antusias termasuk dalam pendanaan. Berbagai hiburan kesenian daerah juga ikut menyewarekan festival perahu hias ini. Selain rangkaian tradisi sedekah laut, event ini diharapkan menjadi ajang promosi wisata pantai Logending Kabupaten Kebumen.